Misalnya gara-gara rebutan lahan parkir, dua kelompok remaja di Kabupaten Cianjur berkelahi dengan senjata tajam. Satu orang mengalami luka serius di bagian kepala akibat sebutan senjata tajam. Perkelahian dua kelompok remaja tersebut pun viral di media sosial. Perkelahian dua kelompok remaja ini terekam kamera handphone salah satu warga yang hendak berbelanja di minimarket. Peristiwa ini terjadi di halaman parkir salah satu minimarket di Kampung Ngantai, Desa Lembasari, Kecamatan Cikalungkulon, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut sebelum terjadi perkelahian, sekelompok remaja ini terlihat sedang berbincang. Namun tidak lama keduanya saling baku hantam dan salah satu diantaranya menggunakan sebilah golok. Perkelahian yang tak seimbang ini mengakibatkan Ipe, salah seorang remaja yang sedang menjaga parkiran, menjadi korban sahabatan golok di bagian kepala. Korban kemudian dilarikan ke resu desayang Cianjur. Untuk diberikan perawatan medis karena luka yang cukup serius di bagian kepala. Menurut petugas, perkelahian kedua kelompok remaja ini disebabkan perbuatan lahan parkir di salah satu minimarket. Para pelaku tidak terima korban menjadi petugas parkir di tempat tersebut. Dan para pelaku ingin menguasai lahan parkiran menjelang lebaran. Namun korban melawan hingga berujung perkelahian. Kejadian ini pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, kurang lebih jam 21.30 E.B. Di desa Lembasari, tepatnya di kampung Antai, kecamatan Cikalong. Jadi ada sekelompok orang, tadinya baik-baik saja, tapi tidak tahu kenapa, langsung rame. Rame, tidak lama kemudian ada yang mengulakan 9 golok. Nah, 10 golok tersebut lalu disambatkan ke bagian kepalanya salah satu orang. Sementara itu, petugas saat ini sudah mengantongi identitas para pelaku yang saat ini melarikan diri.